KOMISI 5 DPR RI mendorong percepatan pembangunan sabuk pantai multifungsi Semarang-Demak yang berfungsi sebagai tangguh laut sekaligus jalan tol karena banjirop yang seringkali melanda pemungkiman dan ruas-ruas jalan di Semarang yang telah merugikan masyarakat dari tahun ke tahun Hal tersebut mengumumkan saat KOMISI 5 DPR RI meninjau lokasi perumahan yang terendam banjirop di desa Sriwulan, kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Semarang, Jawa Tengah KOMISI 5 DPR RI Bakri menyampaikan banjir yang terus melanda sejumlah daerah di Semarang terutama Kabupaten Demak telah menghambat kegiatan perekonomian masyarakat Semarang terutama yang tinggal di wilayah pantai Bakri menjelaskan pembangunan sabuk laut multifungsi bertujuan untuk menghemat anggaran agar pemerintah tidak perlu membangun tangguh penahan rob serta jalan tol di tempat yang berbeda karena pembangunan ini tidak menggunakan APBD itu pun juga kalau kita semata-mata untuk membangun tol tidak memikirkan abrasinya ataupun air lautnya itu yang masuk ke wilayah darat itu itu pun juga nanti ujung-ujungnya juga nanti akhirnya lama-lama akses tolnya pun tidak bisa terlalui Sementara itu anggota Komisi 5 DPR RI Sarip Abdullah Al-Kadri meminta pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat agar realisasi pembangunan dapat berjalan sesuai dengan desain besar dan target yang telah dibuat Sarip juga berharap pembangunan sabuk laut multifungsi ini dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat di lokasi pembangunan yang selama ini mengalami kerugian akibat banjir rob setiap tahunnya Kita sangat prihatin ya, karena terutama berkaitan dengan kelayakan masyarakat tinggal di situ kalau kita lihat itu kan setiap harinya sekarang sepanjang tahun itu selalu terendam air kita juga sudah melihat tadi bagaimana mereka tinggal di situ Dari Provinsi Jawa Tengah, Dwi Ayu Lestari, TVR Parlemen, mengaporkan